Pada saat itu, orang-orang itu baru pertama kali masuk Islam Dan dikhawatirkan jika mereka itu membuat patung Mereka akan kembali kepada keyakinan yang telah lama mereka peluh Kalau disitu saya berpadawat boleh Karena dalam kitab Al-Tigu Mati Ibil Arba'ah Yang telah saya baca Disitu terdapat keterangan bahwasannya Memang patung-patung yang dilarang oleh Rasulullah SAW pada masa itu Pada intinya, karena Rasulullah takut Mereka itu kembali kepada keyakinan yang telah lama mereka peluh Yaitu mereka menyembah patung-patung tersebut Dan untuk pertanyaan yang nomor dua Mengenai bagaimana pandangan Islam tentang seni rupa Jadi, jawaban saya berdasarkan kepada kitab Tafsiru Ayatil Ahkam Disitu menjelaskan bahwa terdapat kriteria-kriteria atau syarat-syarat yang mungkin harus dipenuhi Agar benda seni rupa tersebut bisa dihukumi haram Meliputi satu Atama siro mujasama Patung-patung yang disitu memiliki jisim Memiliki wujud fisik nyata Memiliki bentuk Akan tapi Ditambahi dengan kata Ketika memang yang dibuat adalah sesuatu yang memiliki nyawa Poin nomor dua itu berbunyi Asuroto Al-Musawaroto Bilyadi Gambar yang dibuat dengan menggunakan kemampuan si pembuat sendiri Bukan Bukan